Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Deritwan 4 hari yang lalu Yaitu minta tutorial sistem kasir Untuk sistem kasir sudah ada di video saya sebelumnya Namun masih sederhana Insya Allah nanti saya ulangi lagi karena membutuhkan waktu Dan pertanyaan selanjutnya dari Omen 4 hari yang lalu Set list view seperti Youtube gitu pencariannya Oke kita coba set list view di Youtube Kita contohkan mencari kodular Oke ini dia set list view nya Mungkin maksudnya adalah text box autocomplete Oke kita coba buat text box autocomplete Di kodular itu tidak ada fitur text box autocomplete Namun kita bisa cari extensionnya di community Kita masuk ke kolom pencarian Kita ketikan autocomplete Di sini sudah ada diskusinya Kita coba lihat Di sini ada error Oke ini jawabannya Kita coba lihat extensinya Oke Cukup simple Kita coba download Selesai kita masuk ke kodular Kita buat project baru dengan nama Autocomplete Autocomplete Oke pertama kita masukkan text box dulu Ini dia Kita beri lebar full dan kita hilangkan hint nya Selanjutnya kita import extensinya Import extension Ini dia extension nya Import file Oke Kita masukkan extension nya Jadi di sini ada For app inventor Kalau menggunakan app inventor Kita Kayaknya kita centang Cuman kalau kodular kita hilangkan centang nya Kita coba dulu Kita masuk ke block Kita lihat cara pemakaiannya Set autocomplete Oke Di sini kita Menggunakan array Kita masuk ke kodular Kita pilih screen Kita pilih Ini Ini dia list Apabila screen dibuka Maka kita set Set Text box Autocomplete nya Selanjutnya Untuk Ini argumen pertama ini adalah Text box mana yang kita Masukkan Kita pilih di bawah sekali Ini text box 1 Jadi list ini kita buat seperti array Kita pilih list Lalu pilih Make a list Jadi di sini Datanya di sini semua nanti Selanjutnya kita pilih Text Untuk index pertama kita masukkan Kita buat contoh untuk negara Pertama Indonesia Yang kedua Kita coba Arab Saudi Kita coba Tambahkan lagi Yang ketiga Kita buat Malaysia India Brazil Dan Amerika Selanjutnya kita pilih Autocomplete lagi Lalu di sini ada Event Kita coba Tampilkan di Label Pilih User Interface Lalu pilih Label Oke jadi nanti Apabila kita select Datanya Maka tampil di label Kita masuk ke Blok lagi Pilih label Dan kita set Textnya Yaitu Selectionnya Jika dia milih Brazil Nanti akan tampil Di label 1 Brazil Oke kita coba Kan untuk Extension Autocomplete nya Kita test Oke ini dia Aplikasinya Pertama kita coba Ketikan Indonesia Oke Keluar langsung Dan kita select Langsung Tampil di Label Kita coba Lagi Yang Awalnya A Itu tampil Arab Dan Amerika Kita coba Pilih Amerika Oke Oke Cukup Sekian Tutorialnya Semoga Bermanfaat Untuk Request tutorial Lainnya Insya Allah Saya coba Juga Dan untuk Download Extension nya Nanti saya Lampirkan Di deskripsi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai